Yo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet mana subscriber berada Video kali ini kita sedang ingin membuat sekatan ikan cupang oke teman-teman kita langsung ya tahap pertama yang kita perlukan adalah bahannya ya bahan-bahan buat bikin sekatan ikan cupang nah sekatan ikan cupang seperti ini apa sih fungsinya sekat ikan cupang ini ya untuk supaya ikan tidak flaring ya atau tidak ngedok terus yang membuat ikan jepang akan kelelahan nah ini sekatan ini kali ini kita buat dari kertas kalau di tempat saya ini namanya duplek nih kertas duplek ini kalau teman-teman apa ya ini yang pertama ini ini sekatan cupang yang biasa ya kita cuma dibuat sekat toples ukuran 2 liter panjangnya 20 cm lebarnya 15 cm temen-temen atau sesuai selera teman-teman lah atau sesuai bahan yang ada atau limbah yang ada seperti itu aja deh nah ini yang kedua ini sekatan yang ini ini bisa buat ditarik ya temen-temen buat tarikannya oh ya temen-temen ini saya videonya ini terbalik ini videonya ini temen-temen jadi ini yang ngamer-ramen ini terbalik ya dia ini yang sekatan ketiga ini sekatan untuk ikan kontes atau ikan bahanan buat kontes ya jadi ini ini kenapa ini saya kasih lubang ini lubangnya ini buat apa ya buat ngintip bukan buat ngintip ya biarkan itu bisa lihat di sebelahnya itu biar flaring atau ngedok ya biar ngedok terus ya nah ini fungsinya itu biarkan cepat bisa ngedok ya kalau lagi itu dikasih lubang itu biasanya buat ikan kontes oke ya kita mau bikin tiga jenis sekatan ya temen-temen sekatan biasa terus sekatan yang ada tarikannya oke langkah pertama yang kita siapkan ya pasti adalah gunting dan kedua bahan duplek bekasnya kalau tempat temen mungkin kertas karton ini kebetulan nih warnanya polos oke temen-temen kita buat ya model 1 kita sebut aja model 1 ya ini kita langsung gunting aja temen-temen kuncinya bingkirannya kita potong-potong biar sudut-sudutnya kita potong seperti ini temen-temen udah jadi deh kan simpel banget nah terus kita buat yang model kedua ini yang ada tarikannya gak malah gini ya tadi yang udah dibikin mau udah cetak aja buat malahnya kalau ini lagi males kalau gak males sih pakai pensil atau pulpen ya di garis pakai pensil atau pulpen ini biar cepet aja ini langsung nah simpel kan dan gak ribet tuh ujungnya di gunting nah tuh kan jadi deh lagi sekatannya model kedua dan ini sekatannya model 3 atau sekatan buat ikan-ikan bahanan kontes atau buat latih ikan yang buat bakal persiapan kontes waktu itu temen-temen ada lubang kecilnya udah ini buat emal gunting oke temen-temen ini memanfaatkan limbah yang ada ya temen-temen temen-temen sebenarnya bahannya gak harus kertas karton gak harus kadus bekas masih ada sih temen-temen yang seperti fiber atau bahan apa yang namanya buat biasanya yang buat bahan bahan tatakan sepatu tuh seperti itulah pokoknya bahan banyak banget ya tuh ini ya karena ya kita pakai bahan yang paling murah meriah alias rp0 jadi ya ini aja tuh lubah bekas ya kadang juga ada yang bisa pakai kardus pakai ini ya pokoknya intinya yang penting fungsinya temen-temen ya minimal setelah dikasih umpan ya sekatannya dibuka ya 5-10 biar dia olahraga katanya temen-temen biar flaring biar udah lengket ya tuh seperti ini temen-temen praktis ya oke temen-temen jika video ini bermanfaat jangan lupa like, share, share, salin link video ini dan tempel di beranda facebook temen-temen sekalian salam satu air salam sici banyu tolak punah apalagi musnah percupangan Indonesia karena anda diam saja di hari tua tidak ada gunanya di pagi-pagi bukannya mobil malah di perairan soal di pagi-pagi di pagi-pagi bukan raga malah cari kudu air malah cari kudu air malah diam saja di hari tua tidak ada gunanya manfaatkan waktumu dengan cerita penuhi hari-hari dengan bermaksa di korong-gorong kolong jembatan di lumpur-lumpur pesawahan cari pakan-pakan biru untuk pakan ikan cupang di selat teriknya siang hari tak peduli panas dan hujan di dunia hujan lanir tak peduli badan menggigil di dunia hujan lancer